Di bab 2, Alhamdulillah Di bab 2 ini, kita akan membahas semua tentang isim yang ada dalam tasrif Tentang isim yang ada dalam tasrif, pecahan kata Pecahan kata kalau kita tasrif, misalnya kita tasrif doroba Dari doroba ini kalau kita pecahkan, itu ada namanya isim dan ada fi'il Ada isim, ada apa? Fi'il Fi'il, semuanya kita sudah ambil Sekarang ini sisa isim Ada berapa isim yang kita akan pelajari? Maka dilihat dari pecahan tasrif Kalau kita pecahkan kata, jadi satu kata itu bisa dipecah Dan pecahannya itu pakai koedah semuanya Ini yang membuat kita cepat belajar nanti menghapal bahasa Arab Karena dari pecahan Anggaplah kita dapat kata kataba Ini kataba bisa dipecah lagi Menjadi Ya Ya tubuh Ya tubuh Bisa menjadi ya katban Ya bisa menjadi katibun Ya Bisa menjadi maktubun Maktubun Bisa menjadi uktub Lataktub Ya Jadi setiap satu kata bisa begini pecahannya Ini kan jumlahnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Jadi setiap kata ini namanya pecahan dasar Dari dasar ini nanti bisa lagi dipecah Kataba bisa terpecah Kataba, kataba, katabu Katabat, katabata, katabna Katabat, katab terus Katabta, katabtuma, katabtuma Bisa lagi dipecah Sama dengan ini juga Ini juga bisa dipecah Pemanggan ini namanya pecahan dasar Pecahan dasar Semua kata bisa dipecah menjadi ini Dan Pecahan ini Cuma ada dua bentuknya Cuma ada Fiil isim Paham ini Fiil, lihat, kataba Sudah kita pelajari ini? Sudah, fiil madi Yatubu Fiil mudori, sudah kita pelajari? Sudah Kita cari dulu semua fiil Katban, fiil ini bukan? Bukan Makati bun Bukan fiil? Bukan, karena kalau di tanwin Kan alamat isim adalah apa? Tanwin Jadi kalau ada tanwin, maka Bukan fiil, jadi katban Bukan fiil, katibun Bukan, maktubun Bukan, uktub Fiil, fiil apa ini? Fiil amat, ini sudah? Sudah La taktub Ini juga fiil, cuma ditambahkan la La larangan, lanahi Menjazem, sebenarnya ini tidak dimasukkan Dalam tasrib, cuma karena kita di Indonesia Sudah masukkan, saya terpaksa masukkan Kan ini tidak masuk dalam Dalam tasrib, ini sebenarnya Urusannya siapa ini? Nahmu Nggak ada dalam pembahasan Nggak dibahas dalam tasrib Kan ini lanahi Fiil mudori Kemasukan la Nahi Cuma karena sudah ada dalam tasrib Orang terbiasa, terbawa Ya kita Jangan juga menyelisih Kita masukkan saja dalam apa? Tasrib Walaupun ini Ini bukan hal pecahan kata yang baru Ini sebenarnya fiil mudori Kemasukan lanahi Yang ada di pembahasan Tugasnya apa? Menjazem Makanya fiil mudori Dijazem La taktub Cuma mereka masukkan Karena ini namanya Fiil nahi Ya fiil juga namanya kan Namanya fiil apa? Fiil nahi Apa itu fiil nahi? Yaitu fiil yang kemasukkan La nahi Aduh dipahami ini Jadi ini fiil Ini juga gugur Karena fiil Maktabun Maktabun Miktabun Kutiba Fiil Fiil Sudah ini? Fiil apa namanya? Madi Majuhul Sudah Yuktabun Fiil Fiil Fila apa? Mudori Majuhul Sudah Itu sudah semua Berarti yang kita bahas sekarang Ini Katban Katibun Maktubun Maktabun Maktabun Miktabun Itu yang kita akan bahas disini Karena pecahannya itu ada fiil ada isim Berarti sisa pembahasan kita di bab ini adalah Satu Dua Tiga Empat Terus Lima Hah? Apa? Oh yang ini Yang ini Berarti ini yang kurang tadi Berarti ini tiga Ya ini Empat Ini Lima Ini Enam Enam Ini yang kita akan bahas di bab isim Enam pecahan kata Anda pahami ini Nanti akan ada koeda Katban Kenapa bisa jadi katban? Nah Katibun Kenapa jadi katibun? Nah itu kata pak Ini semua pakai koeda Tidak sembarang dibuat Dan yang anehnya Tidak ada di kamu disini Pakai koeda cara buatnya Makanya kalau orang percakapan Dia akan hafal satu-satu ini Padahal dia cuma satu kata Ini dipecahkan Kalau orang Nahgu sorob Dia tahu Ini tidak perlu dihafal semuanya Cukup hafal katabah saja Semuanya ikut Karena maknanya sama ini Lihat Lihat terjemahannya Katabah telah menulis Yaktubu sedang menulis Katban tulisan Katibun menulis Maktubun ditulis Uktub tulislah Lataktub jangan tulis Maktabun tempat menulis Maktabun waktu menulis Miktabun alat menulis Kutiba telah ditulis Yuktabu telah Sedang atau akan ditulis Jadi kata dasarnya itu saja Anda pahami ini? Jelas itu Setiap kata bisa jadi begitu Dorobah Bisa Dorobah Yadribudorban Doribun Madrubun Idrib Latadrib Madrubun Madrubun Midrubun Duribayudrob Paham itu? Jelas itu? Jelas ini? Jelaskan? Ini kita akan pelajari Berapa? 6 Sedikit itu 6 Alhamdulillah Kita masuk Ini gambaran Yang kita akan pelajari Gambaran yang kita akan pelajari Jadi tidak banyak Sedikit saja Tinggal hitung Jangan Tommy hitung lembarannya Lihat Sabar Akan selesai ini buku Sabah dia sudah begini Sabah dia sudah begini Ia akan selesai Insya Allah Lihat Bab Isim Bab dua Isim Isim disini Yang sampai Tentu pahami Seperti di Nahbu Tidak sama dengan Pembahasan Nahbu Kalau Nahbu yang dibahas Alamat Isim Jenis Isim Tidak Ini maksudnya adalah Pecahan-pecahan Yang terdapat padanya Isim Ini yang dia bahas Isim adalah Kata yang menunjukkan Atas sebuah makna Pada dirinya Dan tidak disertai oleh Waktu Sudah kita ambil juga Ini di Nahbu Dalam pecahan Tasrib Terdapat padanya Beberapa jenis Isim Karena tadi Di papan Anas sudah kasih tahu Antum Berapa tadi jenis Isim Ada berapa Enam Anda pahami ini Dalam pecahan Tasrib Ada beberapa jenis Isim Nanti Kalau antum mengajar Kalau bisa Begitu dulu Nah Ditulis dulu Bahwa pecahan itu Dalam pecahan itu Ada isim Ada berapa isim Nah itu Iya Nanti ini Semua ini ada namanya nih Yang isim itu Ada namanya semuanya Kita akan bahas Yang pertama Masdar Yang pertama adalah apa Masdar Apa itu masdar Iya Masdar adalah Kata yang menunjukkan Atas kejadian Yang kosong dari waktu Karena dia kan isim Berarti pasti kosong dari Waktu Kata yang menunjukkan Atas kejadian Yang kosong dari waktu Dan berada pada Urutan ketiga Dalam pasrif Coba lihat itu Coba lihat di paman dan ini Katabah Yaktubu Katban Katibun Mana masdar Hah Katban Yang berada di urutan ketiga Itu namanya apa Masdar Jadi kan Katabah Tadi tulisan Jadi katabah telah menulis Yaktubu sedang menulis Katban Tulisan Kejadiannya dia Tidak ada waktunya Tidak ada Telah sedang Akan Tidak ada Ado Seperti Dorobaya Dribu Dorban Doribun Mana masdar Mana masdar Dorban Saya pecahkan lagi Kata misalnya Fathaha Yaktubu Fathan Mana masdar Fathan Hah Fathan Paham gak ini Terjemahannya Fathaha telah membuka Yaktubu sedang membuka Fathan Apa Hah Membuka Ado paham ini Dia kat Ininya Menunjukkan atas kejadian Tapi tidak ada waktunya Kan dia adalah apa Isim Sama Dorobaya Dribu Dorban Mana masdar Dorban Apa terjemahannya Dorban Pukulan Kejadiannya Kejadiannya Pukulan Tidak ada waktu Dia berada di urutan keberapa Ketiga Dalam tasrib Jadi kalau antuk pecahan kata Pecahkan kata Maka yang ketiga harus masdar Ya Harus apa Masdar Jelas saudaraku Seril Diam tangannya sedikit Iya Nanti terganggu Mubar Iya Jelas ini sudah Sudah masdar itu siapa Paham ini Jadi terjemahannya Dasar artinya itu di masdar Makanya Sebagian ulama Seperti orang-orang Basro Mengatakan Dasar pecahan itu adalah masdar Bukan fiil mati Walaupun Ulama Kupa Orang-orang Kupa Mengatakan Pecahan dasar adalah Fiil mati Kenapa Karena dia yang pertama Kan kalau kita pecahkan kata Pasti yang pertama adalah fiil Mati Tapi sebagian ulama bahasa Mengatakan juga Nggak Kata dasarnya adalah masdar Kenapa Karena terjemahannya itu Dasar Maknanya Iya kan Dasar apa Maknanya Itu perselisihan kita Nggak usah singgung Yang penting sekarang Kita tahu pecahannya Paham nggak ini Nggak usah di situ Itu sekedar Ditahu saja Jelas kan Masdar Contoh Nasoro yang suruh Nasron Mana masdar Dorspayadribodorban Mana masdar Fatahyattaufatahan Kota layak dulu kotlan Mana ayam nauman han Jelas saya Jelisu julusan Wakopa Yakipu Wukuban Buah Apa Buah Somaya sumu Sauman Olaya kulukolan Solaya sunu Saunan Sampai Masdar Itu urutan ketiga Ketiga Jelas ini Siapa yang belum jelas Masdar sampai sekarang ini Sebelum kita masuk Di pembahasan berikutnya Jelas Jelas Siapa yang belum jelas Siapa itu masdar Karena harus ditahu dulu ini Apa itu masdar Siapa yang belum jelas Kasih tahu Angkat tangan Tidak ada ya Saya kasih hadiah Yang mengaku Yang mengaku belum jelas Saya kasih hadiah Baiklah Tidak ada Eh belum Ini kan disukun atau tidaknya Sebentar sedara Ini saya mau Kita tahu gak masdar itu apa Ya kan Kalau dibilang Akhirnya disukun atau tidak Ada koedanya Berarti bukan kita gak paham ya Berarti gak jadi hadiah Iya Alhamdulillah Tidak keluar lagi saya punya Iya Sekarang Sekarang Apa Bentuk-bentuk masdar Ini yang paling pokoknya Bagi pembaca kita bundul Ini yang paling pokok Dan bagi orang yang ingin membuat masdar Tanpa melihat kamus Ini yang paling pokok Ini yang paling pokok Lihat Telah lewat bersama kita Bahwasanya Fiil adat sulati Tiga huruf Rubai Empat huruf Kumasi Lima huruf Tudasi Enam Huruf Ini untuk mengingat kembali Telah lewat bersama kita Betul gak Betul gak Udah lewat semuanya Lewat semuanya Di otak tidak Hah Jangan lewat di otak Telah lewat semuanya kan Alhamdulillah Dan setiap dari fiil-fiil ini Yang telah lewat kita Dua puluh dua wazan Iya kan Ada berapa Dua puluh dua wazan Masing-masing darinya memiliki masdar Jadi kita harus bahas lagi Kan setiap fiil telah lewat Bisa ditasrif dengan itu Paham Dua puluh dua Misalnya Akromat Dah Damdamat Damdamat Empat asri Tasrim juga begini Damdamayudamdimudamdamatan Mudamdimun mudamdamun Damdin Latudamdim Mudamdamun mudamdamun Dumdimah Yudamdamun Kan semuanya bisa dipuja Berarti semuanya punya apa Masda Akromat misalnya Akromayukrimu ikromat Mukrimun mukromun Akrim Latak Latukrim Mukromun mukromun Kurimayukromu Bang baik Kurang satu kenapa Karena ada rahasianya Karena ketika lebih Itu untuk tiga Kalau lebih dari tiga Kurang satu tasri pecahannya Paham Akan kita tahu nanti Kenapa bisa kurang Iya Aduh paham ini Iya Jadi jelas ini Jadi semua Anggaplah yang 6 huruf Apa 6 huruf Istagparo Istagparo bisa Istagparo 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 Mustagfiru Mustagparo Istagfir Lata Istagfir Mustagparo Mustagparo Istagparo Istagparo Semua begitu pecahannya Berarti Mengharuskan semuanya punya Masdar Anda paham ini Jadi masing-masing yang Tidak lewat itu Pasti punya Masdar Sekarang Gimana cara buat Masdarnya Iya kan Karena kalau hafal Wazan Iya Hanya wazan dihafal Sekarang kita hafal Koeda membuatnya Ini Ini fokus kita Kalau saya fokusnya Lebih baik begitu Kita hafal Cara Membuatnya Cara membuatnya Sekarang lihat Yang pertama Masdar Fihil sulati mujarot Masdar Jadi judulnya sekarang Masdar untuk Fihil sulati mujarot Apa itu Fihil sulati mujarot Yaitu Hurufnya Tiga Asli Telah berlalu Bersama kita Bahwa Fihil sulati mujarot Ada tiga wazan Betul gak ini Betul Yaitu Fa'ala Fa'ila Dan Fa'ula Dari wazan-wazan ini Ada yang Muta'adi Dan ada pula yang Lazim Sudah lewat itu Betul Sudah lewat Yaitu Wazan Fa'ala Fa'ila Ini Kalau Fa'ala Fa'ila Ada Muta'adi Ada Lazim Sementara Wazan Fa'ula Pasti Lazim Sudah lewat Semua ini Sudah lewat Anda cuman Mengingatkan Kembali Iya kan Jelas ini Semua begitu Maka sekarang Masuk Ada pun Rincian Masdarnya Itu terpengaruh Sekali Berguna Sekali Itu tahu Lazim Dan Muta'adinya Ada pun Rincian Masdarnya Perhatian Baik-baik Masdar Fi'il Sulati Yang Muta'adih Masya Allah Masdar Fi'il Sulati Yang Muta'adih Jadi nanti itu Untuk tasrib Masdar Itu Nggak Pikir lagi Ini Masdarnya Apa Nggak Pikir Masdarnya Ini Muta'adih Nggak Ini kata Masdar Fi'il yang Muta'adih Yaitu Ba'fala Dan Fa'ilah Karena Tidak ada Fa'ullah Maka Fa'lan Ini tadi Yang ditanya Oleh Abdillah Apakah Ayuhnya Pasti Sukun Ya Kalau Muta'adih Kita Sukun Sikat Lurus Jadi Fa'ilah Ataupun Apa Fa'ilah Ataupun Fa'ala Yang penting Muta'adih Maka Masdarnya Fa'lan Nggak Usah Repot-repot Langsung Misalnya Dorobah Yang hantu Pikirkan Muta'adih Atau Lazim Dorobah Muta'adih Atau Lazim Masdarnya Pastikan Fa'lan Berarti apa Masdarnya Kotala Yang hantu Pikir Muta'adih Atau Lazim Langsung Buah Masdar Tidak Perlu Buah Lagi Mudori Jadi Itu Tasrib Nanti Jadinya Anda Perlu Untuk Urut Karena Masih-masing Kita Sudah Punya Koedanya Iya Kan Coba Kotala Kotala Mana 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 Nasoro 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 Jelas berarti Jelas Demikian pula Kalau dia Pa'ila Kalau Muta'adih Samia 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 Jelas berarti Syaribah Itu Asalnya Syarban Walaupun Datang juga Bahasanya Surban Kan Itu Kalian Samanya Alima Tidak Asalnya Alman Karena Muta'adih Kalau Menyirisi itu Maka Simai Didengar Dari Orang Arab Bahwa Mereka Kasro Huruf Ainnya Gitu Caranya Asalnya Alman Tapi Orang Arab Bilang Apa Apa yang Keluar dari Koeda itu Maka Namanya Syad Syad Itu keluar Daripada Koeda Tapi Datang Dari Orang Arab Paham Maksudnya Mereka Bilang Simai Jadi Yang Keluar dari Koeda Ini Adalah Simai Kadang Sebagian Orang Bilang Masdar Fi'il Sulati Mojar Di Hakamus Tidak Sudah Diteliti Oleh Para Ulama Itu Dulu Sekarang Kita Orang Sekarang Yang Hidup Setelah Terjadi Peneliti Penelitian Jadi Masdar Sulati Ingat Baik-baik Salah Kalau Dibilang Simai Tidak Masdar Sulati Kiasi Kalau Ada Yang Keluar Dari Asal Baru Kita Bilang Simai Begitu Itu Dikatakan Oleh Ibnu Malik Bukan Saya Maksudnya Ibnu Malik Pengarang Alpiyah Ibnu Malik Antum Jelas Dapat Kata Begitu Kata Apa Saja Antum Mau Koro Pikir Mutadi Bisa Korjan Nabi Saja Coba Coba Jelas Jadi Sekarang Antum Pikir Ini Mutadi Atau Lazim Jelas Berarti Bisa Faalan Begitu Caranya Jadi Ini Bukan Hanya Masalah Gini Selama Ini Kita Tasrib Cetakan Bajan Kalau Kita Bila Faalayaf Ulu Faalan Kita Hafal Ternyata Cocok Cocok Kalau Nasoro Nasoro Yang Suruh Nasoro Korja Korja Ya Kurujan Kenapa Bisa Saya Sudah Hafal Faalan Itu Bingungnya Tapi Kalau Kita Hafal Teori Tidak Ada Bingungnya Tidak Ada Bingungnya Jelas Berarti Ini Masalah Ini Alhamdulillah Langsung Dua Tapi Mutadi Lihat Contoh Di Buku Nasoro Contohnya Nasoro Yang Suruh Lihat Anak Bahkan Nggak Buat Lagi Pihil Mudori Karena Tidak Ada Kaitan Lagi Dengan Pihil Mudori Karena Bisa Langsung Buat Amr Yang Buat Mas Mas Nasoro Dorobat Fatah Acala Fahima Amina Amina Sami'ah Hamida Selesai Mas Mas Jelas Ini Alhamdulillah Makanya Saya bilang Ngajar Buku Ini Yang Bagus Alhamdulillah Bukan Berarti Buku Orang Lain Tidak Bagus Tapi Supaya Antum Tengok Tengok Sedikit Antum Faham Ini Terus Yang Kedua Mas Dar Bak Fa'ala Yang Lazim Ini Dari Dirinci Lagi Bagaimana Kalau Lazim Tadi Langsung Fa'ala Fa'ila Yang Mudhadi Kalau Lazimnya Dirinci Masing-masing Mas Dar Fa'ala Yang Lazim Karena Kalau Fa'ila Yang Lazim Lain Lagi Kita ambil dulu Fa'ila Yang Lazim Itu ada Beberapa Kata Menunjukkan Bahagia Atau Sedih Kosong Atau Penuh Kan Gampang Dia Kan Hanya Beberapa Kata Yang Lazim Sekarang Fa'ala Dulu Masdar Fa'ala Yang Lazim Adalah Fu'ulan Enggak Ustaz Masdar Fa'ala Yang Lazim Adalah Fu'ulan Jadi Kho'ala 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 Jalas Saya Jelisum Kho'ala Wa'kho'ba Yakibu Kho'ala Wa'kho'ba Yakibu Kho'ala Jelas Ini Kho'ala Ya Kho'udu Kho'ala Kho'ala Mudah Nah Walaupun Gundul Juga Antum Sudah Hapal Harokatnya Karena Itu adalah Masdar Tidak Keluar Dari cetakannya Jelas Ini Kemudian Dikecualikan Beberapa Kata Khusus Kata Fa'ala Ini Namanya Simai Dikecualikan Beberapa Kata Pertama Fi'il Ajwaf Fi'il Ajwaf Walaupun Dia Lazim Tidak Ikut Fu'ulan Paham Tau Fi'il Ajwaf Apa itu Fi'il Ajwaf Fi'il Yang Huruf Ilanya Di mana Di Ainya Di Ainya Jadi Kalau Fi'il Ajwaf Yang Berwazan Fa'ala Seharusnya Kan Kalau Lazim Maka Di apa Fu'ulan Tapi Dikecualikan Khusus Fi'il Ajwaf Maka Kebanyakan Masdarnya Berwazan Fa'alan Atau Fi'alan Jadi Dua Makanya Hantum Dapa Kola Yakulu Kau'ulan Atau Kialan Aduh Faham Ini Jelas Ini Jadi Dia Dikecualikan Seharusnya Kan Fu'ulan Tapi Disini Tidak Anda Paham Pengecualiannya Ini Penelitian Namanya Masya Allah Kita Tinggal Ambil Saja Kebanyakan Mastar Yang berwazan Fa'alan Atau Fi'alan Walaupun Lazim Pokoknya Lazim Kalau Fa'alan Kalau Fa'ala Terus Dia Fi'il Apa Ajwab Jangan Takut Lain Dia Dia Bisa Dua Bisa Fa'alan Atau Fi'alan Lihat Komayakum Komah Kauman Atau Kiyaman Nama Nauman Atau Niyaman Soma Soma Atau Si'aman Semua Begitu Paham Kho'pan Kho'pan Atau Hi'apan Antum Antum Bisa Paham Ini Pokoknya Antum Bila Pilih Salah Satu Tidak Bapak Antum Langsung Bila Kho'pan Fa'alan Tidak Salah Antum Bisa Paham Ini Coba Antum Bikin Satu Saja Sona Sona Atau Siyanan Poin datang Dalam Seperti itu Masdar Itu adalah Masdar Itu yang pertama Yang dikeculikan Yang kedua Kata yang menunjukkan Atas penyakit Itu masih Fa'ala ya Fa'ala Kalau fa'ala Wazahnya fa'ala Pilmatinya Dan menunjukkan Atas penyakit Maka Masdarnya Berwazah Fualan Jadi khusus Penyakit Bukan Fa'alan Dan bukan Fu'ulan Tapi Fu'alan Contoh Sa'ala Su'alan Sodaha Atau Sa' Ini semua Penyakit ini Aduh paham ini Jelas ini Ini semua Makanannya apa Penyakit Yang ketiga Yang dikeculikan Kata yang menunjukkan Atas sesuatu Yang berbolak-balik Atau goncang Maka berwazan Fa'ala Fa'alanan 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 Atau paham ini Jadi bukan Fa'alan atau apa Fu'ulan Kan seharusnya kan Seharusnya kan Kalau muta'adif Fa'alan Kalau lazim Fu'ulan Tapi kalau kata itu Menunjukkan atas sesuatu Yang berbolak-balik Atau goncang Maka dia berwazan apa Fa'alanan Lihat Gola 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 Yanan Gola Mendidih Ya Mendidih Gola Yanan Toro Toyaronan Jala Jawalanan Aduh paham ini Jelas ini Jelas ini Jadi Fa'alanan Yang Keberikutnya Yang keempat Yang diketulikan Dari fa'ala Dari yang lazim Ataupun muta'adif Kata yang menunjukkan Atas suara Kalau kata itu Terjemahannya Terkait dengan suara Terkait dengan apa Suara Suara apapun Suara orang Suara hewan Pokoknya yang penting Terkait dengan apa Suara Maka wazannya adalah Fu'alan Atau Fa'ilan Dua Padahal tadi kan Kalau dia fa'ala Bisa fa'alan Atau apa Fa'alan Atau Fa'alan Atau Fu'ulan Paham Kan itu dasar itu Dasarnya itu Fa'alan Atau Fu'ulan Ini dikecualikan Kalau dia menunjukkan Atas suara Maka wazannya Fu'alan Atau Fa'ilan Seperti Awau Wa'an Suara anjing Ini suara anjing kan Au Iya Anda paham Kalau moto artinya Dikamus di belakang Kan ada di kamus ini Di belakang ada arti setiap kata yang telah lewat ini Ada di ujung buku Nanti bisa dilihat sana artinya Anda sudah bawa ke sana semua artinya Kalau disoroh Sengaja Anda disoroh Tidak terjemahkan kosa katanya Karena sudah ada semua di belakang Iya Kalau di nahmu Kan butuh terjemahan per kalimatnya Makanya Anda terjemahkan Anda paham ini Lihat Yang kelima Yang dikecolehkan Karena ini yang dikecolehkan ada enam Yang kelima Kata yang menunjukkan atas Berpergian Atau berjalan Maka wazannya Fa'ilan Jadi bukan fa'alan Dan Fu'ulan Tapi Fa'ilan Contoh Damala Damilan Rohala Rohilan Yang terakhir Yang dikecolehkan Kata yang menunjukkan atas Ketidaksukaan Atau penolakan Maka berwazan Fi'alan Wazannya apa? Fi'alan Contoh Aba Iba'an Naparo Niparon Abako Iba'kon Taham gak ini wazannya? Fi'alan Ini yang dikecolehkan Dan ini sedikit kosa katanya Yang paling inti berarti Kesimpulan kita sekarang Karena sudah selesai Wazan fa'ala Yang masih tersisakan Masih fa'ila yang lazim Itu nanti kita simpulkan besok Sekarang yang fa'ala Sudah habis berarti Fa'ala Fa'ala Kalau dia mutahadi Fa'alan Kalau dia lazim Fu'ulan Kecuali berapa kata? Berapa? Enam Ini sedikit yang dikecolehkan Kata yang menunjukkan atas Penyakit Eh kata yang menunjukkan Fi'il ajwa Pertama itu Kata yang menunjukkan atas penyakit Kata yang menunjukkan sesuatu Berbola balik Atau goncang Kata yang menunjukkan atas suara Kata yang menunjukkan atas Berpergian Kata yang menunjukkan atas Ketidaksukaan Atau penolakan Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah Kita cukupkan dia Insya Allah kita lanjut lagi Besok Terima kasih telah menunjukkan atas suara